Kepolisian Resort Palu hingga kini terus mengembangkan kasus perampokan ATM yang terjadi di Bank Danamon Cabang Palu beberapa hari lalu Setelah berhasil meringkus tiga pelaku, polisi kini masih memburu satu pelaku lainnya yang berhasil kabur Satu pelaku itu sendiri diduga kuat adalah Oknum Security Bank tersebut berinisial U U diduga kuat terlibat aktif dalam aksi kejahatan itu Informasi yang dihimpun tim libutan radio TV Palu menyebutkan bahwa U sempat tertembak aparat saat berusaha kabur Humas Polis Palu, Aibda Ikadek Haruna mengatakan telah ada tim khusus yang melakukan pengejaran terhadap pelaku Sedangkan tiga pelaku yang berhasil ditangkap masih berada di Mapo Polis Palu untuk pengembangan kasus Pihak Polis Palu mengimbau kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri sebab jika tidak, tindakan tegas akan diberikan Terlibat salah satu Satpam maupun terindikasi satu yang lari, inisial U itu kami dalam pengejaran Dan masih lidik untuk terlibatnya Satpam dan pengejaran tersama U tadinya untuk ATM Bank Danamon Berdasarkan catatan kepolisian sendiri, aksi kejahatan telah tiga kali terjadi di Bank Danamon Cabang Palu Yaitu pada tahun 2015 sebanyak dua kali dan yang terbaru di awal 2018 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.